kembali lagi bersama saya Donny di channel Donny PH, kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi robot humanoid menggunakan MATLAB oke langsung saja ke code nya, jadi disini ada 3 script yang perlu digunakan yaitu text 5M ini sebagai main nya dan FKL dan FKR ini adalah library yang kita gunakan untuk membuat simulasi robot humanoid oke, jadi pada script ini yaitu digunakan FK atau Forward Kinematic jadi pada bagian awal ini ada 3 yang didefinisikan yaitu variable pertama ini L yaitu panjang link nya, kemudian angle R, L dan base yang dikonfigurasikan ini jadi nilai theta ya nilai derajat kemudian T ini, T ini adalah konfigurasi sudut theta pada robotnya jadi kan robotnya ini memiliki 15 join nah ini adalah bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 jadi ini adalah iterasi pertama, kedua, tiga, sampai disini ada 13 oke jadi di loop utama ini saya buat untuk perulangannya itu sebanyak 5 kali yaitu dari H1 sampai H5 nah i ini oh maaf tadi ini saya lupa ini sebanyak 13 jadi ada 12 12 iterasi jadi ini dari iterasi pertama yaitu nilai sudutnya nilai sudutnya kan yang pertama sampai ke 12 for j join joinnya 1 sampai 15 berarti ada 15 join nah jika i kecil dari 7 maka base nya itu yang angle L jika di atas i nya dia iterasi nya sudah besar dari 7 maka yang dipakai adalah angle R oke ini saya coba runningnya saja ya oke mungkin seperti yang dapat dilihat berikut adalah simulasi berjalannya bisa saya ulangi lagi sekali lagi mungkin seperti ini biar lebih jelas jadi dia looping sebanyak 5 kali oke saya jelaskan lagi yang FKL dan M ini FKR ini nah jadi fungsi F ini fungsi ya fungsi atau biasanya kalau misalnya di code itu code arduino.h nya jadi dalamnya itu fungsi fungsi yang kita gunakan pada tes 5.m ini nah fungsi FKL dan FKR ini tujuannya untuk menghitung posisi dari beberapa segmen tubuh pada robotnya ini berdasarkan panjangnya panjang linknya nah serta dipakai juga dari nilai nilai tetanya nah bisa dilihat disini nilai tetanya teta yang kita input dari sini nih dari matrix tabel T ini nah posisinya yang posisi yang tadi diberikan itu gunanya untuk memvisualisasikan disini jadi dia akan memvisualisasikan atau mensimulasikan bagaimana pergerakan dari robot tersebut berdasarkan nilai yang telah kita input disini jadi disini ada join 1 join 2 3 4 5 sampai 15 mungkin sekian dari video presentasi saya terima kasih men di